Hai Assalamualaikum jumpa lagi di channel saya hari ini saya mau bikin telur asing tapi telur informasinya tuh dulu ya simak cara pembuatannya dan jangan lupa subscribe comment dan like nya selamat menikmati selamat menikmati masukkan garam air 500 ml tunggu hingga mendidih setelah mendidih dimatikan kompornya dan air didihannya didiamkan sampai dingin ya masukkan bumbu yang sudah dicincang tadi masukkan ke dalam wadah untuk menyimpan telurnya ya masukkan satu persatu telur yang ingin disimpan oh tidak muat ya ini harus ditata rapi telurnya itu biar telurnya itu muat di dalam satu toples selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu setelah itu beri air rebusan garam tadi airnya disaring ya biar kotoran garamnya tidak ikut selamat menikmati selamat menikmati simpan dan tutup rapat dan tutup rapat setelah 10 hari kemudian telurnya jadi seperti ini selamat menikmati baru siap untuk direbus masukkan satu persatu telurnya ke dalam panci ini rebusnya itu airnya pas ya jangan terlalu banyak karena nanti kalau terlalu banyak telurnya akan pecah retak dan tidak bagus ya dan apinya tuh api kecil aja atau api sedang ini airnya saya kebanyakan diambil sebagian diambil sebagian airnya ini sudah cukup ini telurnya sudah mendidih dan airnya tuh sudah surut telurnya siap untuk diangkat ini telur yang sudah jadi dan kuningnya tuh sangat orang ya dan rasanya tuh enak sekali asinnya pas terima kasih yang sudah bergabung di channel saya jangan lupa terus subscribe komen dan like bunyikan notifikasi lonceng selamat menikmati